Bayangan berdarah jelit 26. Tetapi sebelum memperoleh persetujuan dari Xiao Ling, ia pun tidak berani ambil keputusan sendiri. Terpaksa masalah itu ia simpan dalam hati dengan mulut tetap membungkam. Untuk beberapa saat lamanya suasana dalam kalangan jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lama, lama sekali, Im Yang Chu baru menghela napas panjang dan berkata, perbuatan Beheng masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung telah tersiar luas dalam dunia persilatan, semua rekan bulim sama dua kagum atas keberanian dan semangat gagah dari Beheng ini. IAAI sebenarnya Xiao Wu Teh cuma menemani seseorang belaka, bicara terus terang, kali ini kami bisa tinggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung dalam keadaan selamat. Kecuali peroleh bantuan dari San Put Sia Seng Tiang Loko dari Kei Pang kami pun telah mendapat bantuan seorang tokoh sakti. Siapakah orang itu selamanya Xiao Wu Teh tidak suka bicara bohong? Orang itu sekarang dan detik ini berada di sini cuma saja sebelum peroleh persetujuannya Xiao Wu Teh tak berani ambil keputusan untuk mengutarakan namanya, ia merabah surat dalam sakunya lalu menambahkan, surat ini pun juga surat yang ditujukan kepadanya, Xiao Wu Teh tak berani bertindak sembarangan. Sekejap ke seluruh kalangan. Menurut apa yang Cai Hai ketahui, orang itu sudah menutupi wajah aslinya dengan penyaruan ia terpaksa berlaku misterius sebab ada kesulitan dua yang sukar diutarakan kepada orang lain. Kalau demikian adanya, Beheng pun tak perlu memperkenalkan orang itu kepada kami. Ini sengaja Xiao Wu Teh mengucapkan kata dua itu dengan suara keras, agaknya ia sengaja berbuat demikian untuk memancing kemunculan orang tersebut dengan sendirinya. Siapa sangka Xiao Ling bersembunyi di punggung bukit ia sama sekali tidak mendengar apa yang mereka ucapkan, tentu saja tak mungkin si anak muda itu munculkan diri. Setelah musuh tangguh berlalu, si padri pemabok, si pengemis kelaparan serta sumakan sekalian pun munculkan diri dari semak belukar di sisi jalan. Sinar matut siang yakcing segera dialihkan ke atas tubuh sumakan dan mengawasinya tajam-tajam, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya maksud itu dibatalkan. Buru-buru Be Bun Huyai berseru, mari, mari, Xiao Teh perkenalkan kalian berdua, saudara ini adalah si peramal sakti dari lautan timur sumakan, kemudian berpaling ke arah siang yakcing sambungnya. Saudara ini adalah siang yakcing tai hiap dari Butong Pei, sumaheng siang yakcing menyapa seraya menjura. Sumakan adalah seorang manusia yang bertinggi hati, semula ia bermaksud datang ke daratan Tionggoan untuk bikin peristiwa yang menggemparkan seluruh kolong langit sekalian populerkan nama sendiri. Siapa sangka apa yang diharapkan tidak tercapai dan ia sudah jumpai peristiwa yang menggetarkan hatinya, seketika itu juga ambisi yang semula berkobar dalam hatinya padam dan lenyap tak berbekas. Menyaksikan siang yakcing gagah dan hebat ia pun segera balas memberi hormat sambil menyahut, selamat berjumpa muka sumaheng, apakah kau baru pertama kali ini menginjakan kakimu di daratan Tionggoan. Xiao Teh dilahirkan di daratan dan dibesarkan di sebuah pulau di tengah samudera, kali ini aku pulang ke daratan Tionggoan walaupun masih merasakan keadaan kampung halaman namun terhadap setiap manusia yang ada di sini merasa tertarik sekali, kenangan masa lampau sudah buram dalam ingatanku. Dunia persilatan di daratan Tionggoan terlalu banyak mengandung dendam dan budi, aku rasa ketenteraman di pulau Anda yang terletak di luar samudera jauh lebih menyenangkan daripada tempat seperti ini. Sebelum Xiao Teh pulang, ingin sekali kulihat dan kukenali jago-jago lihai dari daratan Tionggoan, kabar yang tersiar belum boleh dipercaya mungkin sumaheng akan merasa kecewa, ucapan ini membuat sumakan murung, ia menghela nafas panjang. Aai bicara terus terang, jago-jago bulim di dataran Tionggoan banyak dan lihai, gagah dan cerdik, jauh lebih hebat daripada apa yang tersiar, sumaheng, kau terlalu memuji mendadak terdengar si pengemis kelaparan teriak dua keras, Hehehe, musuh tangguh sekarang sudah mundur, kita harus cari tempat untuk bersantap sampai kenyang, ayo cepatan dikit, perutku sudah menjerit dua, tidak salah sambung si padri pemabok setan arakku sudah mulai angot, ayo cepat sediakan arak wangi, teriakan kedua orang ini sudah sering berkumandang di manapun juga mereka tidak pandang bulu berada di mana dan di hadapan siapapun juga. Chang Yap Chin melirik sekejap ke arah padri pemabok serta pengemis kelaparan, kemudian tanyanya kepada Bebun Huye. Apakah kedua orang itu adalah si padri pemabok serta pengemis kelaparan yang tersohor, tidak salah, perlukan si Yaupe perkenalkan kalian bertiga tidak perlu, tukas si padri pemabok dingin. Tai Su, Chang Yap Chin segera berpaling dan berseru. Tak usah terlalu menyanjung diriku, aku si Huye Siok, tidak kuat menerima hal itu bila kau merasa senang dengan aku si Huye Siok, kita boleh mengikat persahabatan dalam soal makan, dan panggil saja aku si Huye Siok Arak. Sepasang alis Chang Yap Chin berkerut kencang, setelah merandek sejenak ia berseru, sudah lama aku dengar Tai Su suka bicara senaknya dan tidak pakai aturan. Setelah perjumpaan hari ini, aku baru sadar bahwa nama besarmu bukan nama kosong belaka, Huye Siok Arak tetap Huye Siok Arak, Tai Su, Tai Su melulu. Huu aku si Huye Siok tidak sanggup menerimanya, untuk beberapa saat lamanya Chang Yap Chin tak sanggup merabai si hatinya, maka terpaksa ia membungkam. Mendadak terdengar si pengemis kelaparan tertawa terbahak dua, teriaknya, ee ee ee, Huye Siok Arak Celaka, Celaka, kau sudah menyinggung perasaan Chang Tai Hiap agaknya kasih Huye Siok sudah bosan hidup. Aku sih tak ikut mengantar kematianmu, selamat tinggal, aku berangkat lebih duluan, selesai bicara tidak menanti jawaban dari Bebun Huye sekalian lagi ia putar badan dan berlalu. Hei Si pengemis tua tunggu aku teriak padri pemabok ia berpaling dan sambil ulapkan tangan ujarnya kepada Chang Yap Chin, seandainya kau ingin bersahabat dengan aku dalam soal makan, lebih baik carilah akal untuk memberi arak wangi kepadaku, apabila aku si Huye Siok gede melihat arak, sikapku tentu akan berubah. Terima kasih atas petunjukmu, akan Chai Hei ingat selalu di dalam hati jawab Chang Yap Chin sambil tertawa. Si padri pemabok segera putar badan dan berlalu dari sana dalam sekejap metu kedua orang pendekar Kuokai itu sudah lenyap tak berbekas. Beheng Chang Yap Chin berbisik, kedua orang itu benar dua pergi aai sudah terlalu biasa. Kedua orang itu bersikap soke dan dua anjejak mereka sukar dirabah. Benarkah mereka berlalu sukar diduga? Aai dalam menghadapi pertarungan sengit di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, kecuali Sun Putsia serta tokoh sakti itu, boleh dikata jasa dari padri pemabok serta pengemis kelaparan tidak kecil, mendadak Im yang curangkap tangannya di depan dada dan berkata, Sen Bok Hong bersama antek duanya telah mengundurkan diri, aku rasa ia tak berakal kembali lagi, disebabkan atas munculnya kembali Sen Bok Hong dalam dunia persilatan Saulim Chiang Bunjian serta Butong Chiang Bunjian bersama dua telah menyebarkan undangan Bulim ke seluruh penjuru dunia, harap Cui sekalian suka sama dua berkumpul di Gunung Butong dan membicarakan siasat untuk membasmi gembong iblis pengacau dunia itu. Aku dengan ketajaman pendengaran serta pengelihatan Sen Bok Hong, rencana ini tidak akan berhasil mengelabui dirinya, masih banyak persoalan yang harus pintu selesaikan, oleh karena itu aku mohon pamit terlebih dahulu, sehabis berkata ia menjura kepada para jago, dengan membawa Chang Yap Chin serta Tiam Et Lui mereka segera berlalu dari sana. Dalam pada itu dari balik batu karang di kedua belah sisi jalan perlahan-lahan muncul 20 orang lelaki kekar yang menyandang busur serta anak panah. Kiranya orang itu merupakan jago-jago pilihan di antara anak buah Bebun Huyah yang sengaja disembunyikan di tempat itu, mereka telah bersiap sedia bila mana para pengejar dari perkampungan Pek Hoa San Chung mengejar sampai ke situ maka hujan anak panah segera akan menyambut kedatangan mereka. Siapa sangka kejadian ada di luar dugaan semua orang, Sen Bok Hong dengan membawa para jago telah berlalu dari sana. Sementara itu Siauling serta Seng Pet pun sudah tinggalkan punggung bukit dan turun ke bawah. Seng Pet membuntuti kencang di belakang Siauling, terdengar ia berbisik lirih, pada saat ini Toa Ko Suha jadi pahlawan gagah di tengah para jago yang hadir pada saat ini, apabila ambil kesempatan ini Toa Ko berseru maka pasti akan terdapat banyak orang yang suka mengikuti diri Toa Ko, dengan kepandaian silat yang Toa Ko miliki serta kecerdikan yang lebih orang lain, rasanya tidak sukar bagimu untuk mendirikan pula suatu kekuatan di luar sembilan partai besar serta perkampungan Pek Hoa San Chung, A.A.I. Siauling menghela napas panjang. Meskipun Siauling baru saja terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, tetapi dalam pengamatanku selama setengah tahun ini dapat ku tarik kesimpulan bahwasannya kebanyakan orang bulim telah terbelenggu oleh nama serta keuntungan, terutama sekali nama, hal ini paling mencelakai orang, setiap manusia ingin menjadi pemimpin bulim, setiap orang ingin dihormati orang lain, kekacauan semacam ini tiada akan berakhir untuk selamanya, Sengpet merasakan pipinya jadi panas setelah mendengar ucapan itu, ia tertawa dan menyambung, Siaw Teh akui telah terbelenggu oleh harta, meskipun harta kekayaan itu ku dapatkan dengan care, tidak halal namun belum pernah ku dapatkan secara kekerasan atau merampas. Meskipun begitu dengan menggunakan akal memaksa orang lain untuk menyerahkan benda mustikanya secara sukarela sedikit banyak termasuk perbuatan orang dua rendah, tetapi sejak berkenalan dengan Toako, Siaw Teh pernah membicarakan hal ini dengan Tukyo kami berjanji sejak hari ini tidak akan memikirkan soal harta lagi kami akan kerahkan segenap tenaga yang ada untuk membantu Toako dan melakukan suatu pekerjaan yang besar serta cemerlang. Siaw Ling tersenyum, mulutnya tetap membungkam, sedang dalam hati pikirnya, penyakit yang sudah dideritanya hampir puluhan tahun lamanya, aku rasa tidak bakal bisa berubah dalam waktu singkat, sembari berbicara, tanpa terasa mereka berdua sudah berada di antara para jago lainnya. Be Bun Huyye segera merogoh sakunya ambil keluar sepucuk surat dan diangsurkan ke depan katanya, di sini ada sepucuk surat, harap Siaw Heng suka menerimanya, Siaw Ling terima surat itu, menyaksikan gaya tulisan di atas sampul ia dapat menerkak kalau orang yang menulis surat tersebut jelas adalah seorang wanita, hatinya tertegun keheranan. Surat ini dari siapa? Segera ia bertanya. Belum Siaw Teh lihat dengan sepasang alis berkerut Siaw Ling segera membuka sampul surat itu dan membaca isinya, terbaca olehnya, kemarin malam tak kala aku mendusin dengan pikiran segar, ku dengar ayah membicarakan tentang dirimu walaupun kau sudah menyaru dan menyusup ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, tetapi gagal untuk mengelabui sepasang metu ayahku, maksud ayah tidak membocorkan rahasia ini bukan lain karena beliau ingin menggunakan darah dalam tubuhmu untuk menolong selembar jiwaku, membaca sampai di situ, Siaw Ling sudah bisa tebak berasal dari manakah surat itu, tanpa terasa hatinya bergidik, pikirnya sungguh mengerikan sekali, agaknya sebelum Tok Chiu Yong berhasil mengganti darah puterinya dengan darahku, sepanjang masa ia akan selalu mengincar diriku, ia menghela nafas dan membaca surat itu lebih jauh. Demi aku, ayah sudah memeras otak dan merasakan penderitaan yang hebat, aku merasa tak tega melihat beliau selalu tersiksa. Tetapi aku pun tidak berani menerima sumbangan darahmu untuk menyelamatkan jiwaku. Mumpung ini hari pikiranku ada segar dan badan terasa agak sehat, kutulis sepucuk surat ini untukmu. Aku dengan dirimu tidak pernah saling kenal, tetapi dalam tubuhku sudah terdapat darahmu badanku yang lemah sudah bagaikan lampu yang kehabisan minyak setiap saat bisa padam dan musnah. Tetapi teringat akan penderitaan ayah diam-diam kucurkan air ramatu dan merasa menyesal pula terhadap diri Anda. Sebagai penebus dosa maka aku ingin membantu dirimu sebagai rasa penyesalanku. Menurut apa yang ku ketahui, di antara panglima kosen yang berhasil diciptakan senbok hang, boleh dikata barisan goliong toatin merupakan kekuatan yang paling dasyat. Yang dimaksudkan lima naga adalah lima orang manusia aneh yang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, sejak ditundukan senbok hang mereka dibawa pulang ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, kemudian setelah membuang waktu selama banyak tahun akhirnya terciptalah barisan goliong toatin tersebut. Di antaranya ia sudah mendapat banyak bantuan dari ayahku, oleh karena itu aku sedikit banyak memahami keadaan yang sebenarnya. Untuk membantu dirimu aku ada maksud merobohkan lima naga tersebut, maka dengan menggunakan sedikit akal ku lenyapkan daya tempur dari lima naga tersebut walaupun begitu aku tak turun tangan keji sehingga melenyapkan jerih payah dari Sen Chung Chu dalam sekejap metu setelah berpikir berulang kali akhirnya ku dapatkan akal yang sempurna, untuk sementara waktu lima naga itu akan kehilangan daya tempurnya selama 10 hari, setelah 10 hari mereka akan pulih kembali daya tempurnya sedikit penghargaan ini harap Kasuka menerimanya sebagai balas budi dariku. Surat tersebut terputus sampai di situ, dan di bawah surat tiada tercantum nama. Walaupun surat itu tidak berakhir namun apa yang dimaksud dapat Xiao Ling pahami dengan cepat. Kini si anak muda itu baru tahu apa sebabnya barisan goliong toatin dari Senbok Hang tidak kuat menahan gempuran mereka, ternyata secara diam dua ada orang lain yang telah melenyapkan daya tempur mereka. Perlahan-lahan ia lipat surat itu dan dimasukkan ke dalam saku. Bebun Huyai sekalian yang hadir di situ mesti tidak tahu apa yang dibicarakan dalam surat tersebut namun, menyaksikan Xiao Ling membungkam mereka pun tidak mendesak untuk bertanya. Tiba-tiba terdengar ujung baju tersempok angin, diikuti Kiem Lan dengan langkah terburu-buru lari ke sisi Xiao Ling dan berbisik lirih, kesehatan badan Tai Huyian amat lemah, tak mungkin kita lanjutkan perjalanan lagi, kita harus cepat-cepat mencari suatu tempat untuk beristirahat selama beberapa hari. Bagaimana keadaannya Tukas Xiao Ling dengan wajah berubah hebat? Kini keadaannya sudah tenang, A.A.I., kalau begitu bagus sekali menurut pemeriksaan Buddha serta Giyoklan atas kesehatan dari L.O. Huyian, kami rasa beliau tak boleh menemui kejadian yang mengejutkan hatinya lagi, kita harus mencari suatu tempat yang terpencil untuk beristirahat selama beberapa hari, menunggu kesegaran badannya sudah pulih barulah kita lanjutkan perjalanan. Xiao Ling termenung sejenak, kemudian kepada B. Bun Huyia katanya, kesehatan tubuh ibuku sedang mundur dan sukar untuk melakukan perjalanan lagi, Xiao Te ada maksud beristirahat selama beberapa hari di sekitar tempat ini. Bila Beheng serta Cui sekalian ada urusan yang harus diselesaikan, harap sialkan berlalu tempat ini letaknya amat berdekatan dengan perkampungan Pek Hoa San Chung, aku takut Sen Boa Hang sudah menyebarkan metu duanya di sekitar sini, lebih baik lakukanlah perjalanan beberapa hari lagi. Belum sempat Xiao Ling menjawab, Kiem Lan sudah berebut menyambung, Bea, maaf apabila Buddha lancang dan banyak bicara, membicarakan dari kesehatan badan L.O. Huyian, tak mungkin beliau sanggup untuk melakukan perjalanan lagi. Agaknya B. Bun Huyia pun dapat menangkap betapa seriusnya keadaan tersebut, lama sekali ia termenung kemudian baru menyaut. Kalau memang demikian adanya, Cai He pun tidak leluasa untuk banyak bicara lagi, semoga Xiao Huyia bisa menahan beberapa orang jago lihai untuk membantu dirimu sehingga seandainya terjadi sesuatu hal di luar dugaan ada orang yang memberi bantuan. Bila jumlahnya terlalu banyak, malahan jejak kami gampang kunangan, maksud baik B. Heng biarlah Xiao T. terima di dalam hati, kalau begitu silahkan Xiao Heng berangkat lebih dahulu, sedang Xiao T. akan bertahan untuk sementara waktu di tempat ini, daripada metu dua yang dikirim Sen Boa Hang berhasil menemukan jejak kalian, kalau begitu merepotkan diri B. Heng, budi kebaikan yang kau berikan ini hari pasti akan Xiao T. balas di kemudian hari, setelah tiba di belakang bukit, dengan mengajak Tion Chiu Xiang Ku, Kim Lan serta Gio Lan mereka berjalan menuju ke atas bukit. Cui sekalian harap tunggu sebentar tiba-tiba terdengar si penjuri sakti Xiao Huyiai berseru Walaupun usia Xiao T. sudah lanjut, aku tak boleh membawa kepandayan dasar petiku masuk ke liang kubur, Siang Heng ada petunjuk apalagi tanya Xiao Huyiai seraya berpaling. Sinar metu Siang Huyiai mengerling sekejap ke arah Kim Lan serta Gio Lan lalu sambil tertawa sahutnya, aku si pencuri tua lihat kedua orang bocah perguruan itu penurut sekali, maka ingin kewariskan kepandayan mencuri kepada mereka entah nona dua gede itu suka tidak mendapat warisan ilmu mencopet dari aku si pencuri tua seandainya Siang Heng punya maksud demikian, aku rasa mereka akan menerimanya dengan senang hati, setelah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Xiao Ling pun mulai merasa betapa pentingnya ilmu mencuri dan mencopet, kepandayan mencuri dari si pencuri sakti Siang Huyiai tiada tandingannya di kolong langit, tentu saja ia tak berani memandang rendah dirinya. Terdengar Kim Lan serta Gio Lan menyahut berbareng. Apabila Lo Ociam Pue punya maksud demikian kami sekalian merasa amat berterima kasih sekali, ha ha ha, bagus kalau memang demikian adanya aku si pencuri tua akan ikut serta pula dalam rombongan kalian, si peramal sakti dari lautan timur Sumakan pun maju menjurak ke arah Xiao Ling, lalu berkata, Xiao Te pun ada maksud menemani kalian beberapa orang, entah kamu semua suka menerima deriku atau tidak apabila Sumah Heng ada maksud menggabungkan diri, dengan senang hati tentu saja Xiao Te sambut kedatanganmu, mendadak Kim Lan mempercepat langkahnya mendekati Be Bun Huyie, lalu bisiknya lirih, setiap budak yang berasal dari perkampungan Pek Hoa San Cuk, tak seorang pun mempunyai harapan yang berlebihan. Apabila mereka dapat diterima saja sudah merasa amat berterima kasih sekali, semoga Be Cong Piao Pacu bisa bersikap baik terhadap Hang Ko Moai Moai. Tentang soal ini nona boleh legakan hati, sahut Be Bun Huyie sambil tersenyum. Cai Hai pasti akan berusaha keras untuk baik dua merawat dirinya, dalam pada itu Sumakan telah berada di sisi Xiao Ling terdengar. Ia bertanya dengan suara lirih, Hang Tai, apakah kau benar dua adalah Xiao Ling yang asli? Bicara terus terang, Cai Hai adalah Xiao Ling yang asli, nah itulah dia. Xiao Heng, coba kau lihat bagaimanakah perubahan air muka dari Be Hang Xiao Ling memperhatikan sekejap wajah Be Bun Huyie, lalu geleng kepala. Xiao Teh tidak berhasil melihat sesuatu sahutnya. Wajahnya suram dan diliputi kegelapan, dalam sepuluh hari pasti terjadi perubahan besar atas dirinya. A.A.I. Tatkala masih berada dalam perkampungan Pek Hoa San Cung, Xiao Teh sudah memperingatkan kepadanya bila ada bencana berdarah bakal menimpa dirinya. Bukankah dia sudah terluka sambung Xiao Ling cepat, aku rasa ramalah sumaheng atas bencana berdarah yang menimpa dirinya boleh dikata sudah berlalu, namun dengan cepat sumahkan menggeleng. Kesuraman yang menyelimuti wajahnya saat ini jauh lebih tebal daripada sewaktu ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung, bahkan hawa kesialan sudah mencapai ubun duanya, dalam beberapa waktu lagi pasti ada perubahan besar akan menimpa dirinya, paling cepat tiga hari dan paling lambat sepuluh hari kejadian itu pasti akan berlangsung, walaupun dalam hati Xiao Ling merasa kurang percaya dengan hasil ramalannya, tapi menyaksikan kesungguhan orang itu tatkala mengucapkan kata dua tersebut hatinya bergerak juga, pikirnya walaupun apa yang dikatakan tak boleh dipercaya seratus persen, rasanya tidak salahnya kalau mempercayai juga, maka ia segera berkata, sumaheng, apabila kau punya keyakinan. Ada baiknya memberitahukan hal ini kepadanya, agar ia bisa waspada aaaai. Bebun Huyad berwatak gagah dan ia tek gentar menghadapi segala apapun, ucapan dari Xiao Teh belum tentu mau dipercaya olehnya. Lalu maksud sumaheng apabila Xiao Huyad bisa menasehati dirinya secara serius dan bersungguh dua, mungkin ia mau menuruti nasihatmu Xiao Ling termenung sebentar kemudian mengangguk. Baiklah sahutnya, dengan langkah lebar ia mendekati Bebun Huyad lalu berkata dengan wajah serius, Beheng, Xiao Teh mempunyai beberapa patah kata yang sebenarnya tidak sesuai untuk diutarakan kepadamu, semoga Beheng bisa memaafkan diriku setelah kata dua tersebut kuutarakan keluar Xiao Huyad ada persoalan apabila Xiao Teh dapat melakukannya tentu akan kulaksanakan tanpa membantah. Wajah Beheng kelihatan suram dan gelap, selama sepuluh hari ini harapkah suka berhati dua. Apakah si peramal sakti dari lautan timur yang memberitahukan kepadamu tanya Bebun Huyad sambil tertawa? Sementara berbicara secara diam dua Xiao Ling pun memperhatikan wajahnya ia temukan di antara alis orang itu secara lapat dua memang diliputi oleh Hawa Xiao, segera sahutnya, aku sendiri yang melihat akan hal itu baiklah jawab Bebun Huyad setelah termenung sejenak. Aku akan selalu berhati dua dalam setiap tindakan, harap Xiao Huyad jangan khawatir apabila kesehatan badan ibuku sudah pulih dan Xiao Teh telah menghantarkan mereka ke suatu tempat yang aman, Xiao Teh pasti akan berusaha untuk menemukan Beheng kembali Chiang Bun Jin dari Partai Xiao Ling serta Partai Butong telah menyebarkan surat undangan Bu Lim Tiap untuk membuka suatu pertemuan para jago, semoga Xiao Heng bisa menghadiri pertemuan tersebut. Untuk keadaan sekarang sulit bagiku untuk mengambil keputusan, biarlah kuputuskan setelah sampai pada saatnya, ia menjura dan menambahkan. Xiao Teh akan beratkat duluan demikianlah dengan Tukil membopong Xiao Tai Jin, Giyok Lan membopong Xiao Hu Jin, Seng Pat serta Xiang Huye buka jalan. Xiao Ling serta Sumakan mengiringi di belakang mereka yang segera lanjutkan perjalanannya memasuki lembah gunung. Kurang lebih 30 li kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang terpencil dan sunyi sekali. Xiang Huye berhenti, seraya menjura ke arah Xiao Ling, katanya, hampir puluhan tahun lamanya Senbok Hang bercokol dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, daerah sekitar ratusan li mungkin sudah berada di dalam pengawasan mereka. Maksud Xiang Heng, apakah kita hendak mencari suatu tempat untuk beristirahat di dalam lembah gunung ini selah Xiao Ling? Sedikit pun tidak salah asalkan kita semua bersembunyi di dalam lembah gunung ini, mungkin kita bisa menghindari pengamatan dari metu-metu yang dikirim Senbok Hang. Kesehatan ibuku sangat menurun, aku rasa membutuhkan banyak bahan obat duaan untuk menyembuhkan, bila kita berada di tengah gunung yang begini terpencil bagaimana mungkin bisa dapatkan obat duaan tersebut dengan gampang tentang soal ini Xiao Heng tak perlu murungkan, soal pembelian obat duaan serahkan saja kepada aku si pencuri tua, Xiang Heng bukan saja lihai dalam ilmu mencuri yang mana tiada tandingannya di kolong langit bahkan ilmu menyarupun tiada bandingannya sambung Seng Pat sambil tertawa. Aku rasa metu dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung tidak bakal bisa kenali dirinya lagi, pada waktu itu Giyok Lan serta Tukiu telah memilih sebuah tanah rumput yang empuk dan meletakkan Xiao Tai Jin serta Xiao Hu Jin ke atas tanah kemudian membebaskan jalan darah mereka yang tertotok. Sedang Xiao Ling membersihkan wajahnya dari obat penyamaran sehingga pulih kembali keadaan wajah yang sebenarnya, setelah itu ia berjaga dua di sisi orang tuanya. Kembali lewat beberapa saat perlahan-lahan Xiao Tai Jin menghembuskan napas panjang dan mendusin. Menyaksikan ayahnya mendusin Xiao Ling segera jatuhkan diri berlutut di hadapannya. Putra yang tak berferbakti Xiao Ling menghunjuk hormat buat ayah serunya. Sepasang mati Xiao Tai Jin dengan tajam menatap wajah Xiao Ling, lama sekali ia baru menghela napas panjang dan bertanya, benarkah kau adalah Leng Jiye tidak salah, putra anda adalah Xiao Ling aai perubahan pada wajah maupun tubuhmu terlalu banyak, dahulu badanmu lemah dan berpenyakitan, tapi sekarang kau gagah dan kuat, ia tersenyum dan menambahkan, apabila diperiksa lebih cermat, memang raut wajah tempo dulu masih membekas di atas mukamu, putramu tidak berbakti, sehingga membuat ayah dan ibu menderita hal ini benar dua membuat putramu merasa tidak tenteram keluh Xiao Ling dengan air mati yang bercucuran. Sepasang mati Xiao Tai Jin menyapu sekejap ke arah para jago yang ada di belakang putranya, kemudian tersenyum ramah. Marah bahaya yang ada di dalam tingkat pemerintahan jauh lebih hebat daripada dunia persilatan, ayahmu sudah sering mengalami pelbagai peristiwa yang lebih mengerikan, sedikit penderitaan yang kualami masih belum terhitung seberapa katanya. Siang Kong cepat bangun tiba-tiba terdengar gioklan berbisik. Keadaan Eloo Hujian rada kurang beres, air muka Xiao Ling berubah hebat, ia njotkan badan melewati siang huye serta sumakan dan melayang turun di sisi tubuh ibunya, setelah berlutut memayang ibunya ia berteriak cemas, Oh oh ibu, ibu, begitu cemas dan gelisah hatinya, sampai tak tahan lagi air mati jatuh bercucuran dengan berasnya. Seng Pan menjauhi lujung baju sumakan lalu berbisik lirih, kau bisa meramal, entah bagaimana kepandayanmu dalam ilmu pertabiban, Xiao Teh tidak berani terlalu mengunggulkan diri sendiri, dalam hal ilmu pertabiban aku cuma mengerti tapi tidak menguasai. Kalau begitu pergilah nasihati Xiao Teh aku lebih dahulu, kemudian baru kita rundingkan kembali soal pengobatan. Tentang soal ini Xiao Teh mengerti sumakan mengangguk, ia segera berjalan menghampiri Xiao Ling dan berkata dengan wajah serius, Xiao Heng, harap kau jangan gelisah sehingga mengacaukan pikiranmu, menurut terhitungan Xiao Teh, Hujien punya hoge yang besar dan yang panjang, sekalipun keadaan lebih buruk pun tidak akan sampai sejelek yang kau bayangkan, harap legakan hatimu. Xiao Ling berpaling memandang sekejap ke arah sumakan kemudian mengangguk. Perkataan sumaheng sedikit pun tidak salah sahutnya. Ia turunkan ibunya ke atas tanah kemudian bangun berdiri, serta menyekai rematu di atas pipinya dan berkata lebih jauh, ibuku selalu berada dalam keadaan tidak sadar, siapakah di antara kalian yang menguasai keadaan di sekitar sini dan suka mengundang datang tabib untuk mengobati sakitnya lambat. Dua Xiao Taijian berjalan menghampiri istrinya, setelah melirih sekejap ke arah wajahnya itu ia menghela nafas panjang. Ling Jie, jangan gugup serunya. Sebenarnya para jago sedang merundingkan persoalan itu dengan suara lirih, mendengar teguran dari Xiao Taijian, maka suasana seketika itu juga berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, ayah, kau ada petunjuk apa tanya Xiao Ling seraya menjura. Sejak kau pergi tanpa pamit, ibumu selalu merindukan akan dirimu, rasa rindu yang berlarut dua ini lama-kelamaan berubah jadi penyakit, sekalipun berulang kali kuna sehati dirinya, tapi ia tak sanggup mengendalikan rasa gembira serta riangnya seperti dahulu, putra tak berbakti, sehingga membuat ibu susah dan menderita dosaku amat berat dan bertumpuk dua, Xiao Taijian tersenyum. Oleh karena itulah tatkala orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung berhasil menemukan dusun Tan Kui Chung, meskipun ayahmu berhasil menemukan gerak-gerik mereka sangat mencurigakan, tetapi ibumu mempercayainya 100% dan menunjukkan senyuman yang belum pernah ia perlihatkan sejak kepergianmu. Tempo dulu aku merasa tidak tega membongkar rahasia itu maka dengan terpaksa ikut mereka melakukan perjalanan. Aai, sekalipun selama berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung kami tidak pernah merasakan siksaan atau penderitaan apapun, tetapi hidup dalam kamar yang gelap dan setiap hari tak pernah melihat sinar matahari sedikit banyak hal itu menekan pula jiwa kami, Ananda tak dapat mengirangkan ayah dan ibu sebaliknya malah menyusahkan ayah dan ibu berdua. Aai, kejadian ini sangat menyedihkan hatiku, sekalipun mati, dosa ini belum juga dapat ditebus, karena cemas dan mendongkol ditambah rindu pula kepada putranya. Maka ketika berada di dalam kamar penjara ibumu, sudah menderita sakit, ditambah pula peristiwa yang amat mengerikan itu, maka ia jatuh tidak sadarkan diri, putraku kau tak usah gugup ataupun gelisah. Asal ia mendusin dan dapat berjumpa muka dengan dirimu serta mengenali kau sebagai putranya, sakit yang ia derita tentu akan sembuh sebagian besar dengan sendirinya, perkataan ayah sedikit pun tidak salah mendadak Giyoklan bangun berdiri, sambil menjurah ke arah siauling ujarnya, di dalam kota Kui Chiu terdapat seorang tabib kenamaan, biarlah budak menyusup ke dalam kota dengan jalan menyaru dan undang dia datang kemari, tak usah-tak usah berbuat demikian tiba-tiba dari balik semak berkumandang gelak tertawa seseorang. Tabib kenamaan macam apapun yang ada di kolong langit tiada seorang pun yang bisa menandingi kepandayan loohu, kalau cuma penyakit sekecil itu loohu percaya cukup sekali tusuk jarum, penyakitnya seketika akan sembuh dan nyonya itu akan mendusin, dengan hati terperanjat para jago sama dua angkat kepala, tampaklah di atas sebuah batu besar kurang lebih beberapa tombak di belakang mereka, berdiri seorang lelaki berbaju hitam yang kecil dan kurus kering, dia bukan lain adalah Tok Chiu Yong. Karena merasa khawatir akan keselamatan Xiao Hu Jian, pendengaran para jago telah kehilanan daya tajamnya, sehingga sejak kapan Tok Chiu Yong tiba di situ tak seorang pun yang tahu. Sengpet pertama yang tertawa dingin lebih dahulu, tegurnya, setelah kau datang kemari, jangan harap bisa berlalu dengan senaknya sembari berkata ia mengerdipkan ke arah Tuk Yuk kemudian mereka berdua bersama dua loncat ke sebelah kiri dan menghadap jalan perginya. Tok Chiu Yong Yong tertawa terbahak dua menyaksikan perbuatan kedua orang jago itu. Seandainya Lo Ohu takut bisa datang tak dapat berlalu, tidak nanti aku menguntit kalian sampai di sini serunya. Sembari berkata, ia melayang turun ke bawah. Xiao Ling segera melangkah ke depan menghadang di hadapan ayahnya, lalu menegur dingin. Janganlah membawa maksud jahat datang kemari kalau tidak akan kusur kau mati tanpa tempat kubur, Tok Chiu Yong tidak menggul beris, ancaman si anak muda itu, seraya menatap wajahnya ia bergumam, tidak salah lagi, ternyata kau benar dua telah menyaru sebagai pesuruh dari Bebun Huye tak kala kau masih ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, Lo Ohu telah mengetahui jejakmu pada waktu itu seandainya kau bocorkan rahasia ini kepada Senbok Hang mungkin kalau semua tidak akan gampang menerobos keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung, tidak salah, seandainya Senbok Hang tahu kau telah muncul di situ, ia pasti akan kearahkan segenap kekuatan yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung untuk membinasakan dirimu. Hei, hei, eh, sayang seribu kali sayang kesempatan sebaik itu tak akan didapatkan lagi, Senbok Hang telah menyaduakan kesempatan yang paling baik untuk membinasakan diriku. Lo Ohu tidak mau membocorkan rahasiamu bukan karena disebabkan hatiku welas dan kasihan terhadap dirimu, melainkan karena aku butuh kau dalam keadaan hidup dua, kemudian meminjam darah segar dalam tubuhmu untuk menolong selembar jiwa putriku. Di antara kita tiada hubungan apapun, dengarkanlah nasihat Chai Hei dan matikan saja niatmu itu. Lo Ohu cuma punya seorang putri, sebelum tujuanku tercapai sepanjang masa Lo Ohu tak akan berhenti berusaha. Berbicara dari keadaanmu saat ini, berani benar kau utarakan kata dua secongkak dan sesumbar itu tegur Xiao Ling dengan alis berkerut. Tok Chiu Yong mendongak dan tertawa terbahak dua. Ha ha ha, ha ha, orang dua bulim ada siapa yang tidak mengatakan aku sombong, tinggi hati dan suka sesumbar buat apa kau mengatakan hal itu kepada diriku jengeknya. Xiao Heng, jejak kita sudah konangan mendadak Xiang Huyie menyelah. Satu-duanya care yang bisa kita lakukan sekarang adalah membinasakan dirinya sehingga tiada kesempatan sama sekali baginya untuk mewartakan jejakmu kepada musuh, apa gunanya kau bersilat lidah lagi dengan orang macam itu seraya berkata ia siap menubruk ke depan. Xiang Heng, tunggu sebentar, cegah Xiao Ling sambil ulapkan tangannya, perlahan-lahannya alihkan sinar matanya ke atas wajah Tok Chiu Yong kemudian katanya, berdasarkan hal apakah kau hendak menggunakan darah segar dari aku orang si Xiao untuk menolong jiwa putrimu ilmu pertabiban yang loohu miliki tiada tandingannya di kolong langit dewasa ini, sedang ilmu silatku pun sama saja tidak berada di bawah orang lain, maka dengan andalkan kepandayan yang manapun aku bisa dapatkan darah dalam tubuhmu seandainya aku tidak memberi kesempatan kepadamu untuk berkutik, sampai mati pun jangan harap harapanmu itu bisa tercapai, jengek Xiao Ling seraya tertawa hambar. Lohu percaya suatu hari aku dapat memaksa kau untuk memberikan darah dalam tubuhmu secara sukarlah untuk menolong jiwa putriku airmu ke Xiao Ling berubah hebat. Sungguh tak nyana, putrimu berwatak halus dan ramah, ia pandai membedakan mana jahat dan mana baik, sebaliknya ia mempunyai seorang ayah yang egois dan buas, perbuatanmu benar dua sudah menodai kesuciannya, ia merandek sejenak, kemudian tambahnya, apakah kau merasa yakin bahwa ilmu silatmu sangat lihai dan sanggup untuk menundukkan aku orang si Xiao? Baiklah, Cai Hai akan kasih satu kesempatan kepadamu untuk melakukan duel satu lawan satu, masing-masing pihak boleh andalkan kepandayan silat yang dimilikinya untuk cari kemenangan. Seandainya kau yang menang maka Cai Hai akan menyerahkan diri secara sukarlah, darahku boleh kau ambil untuk menolong jiwa putrimu, tetapi bagaimana kalau sebalinya kau yang kalah di tangan aku orang si Xiao selama melakukan pekerjaan loohu cuma tahu berhasil, perduli dengan care dan tindakan apapun akanku lakukan usaha tersebut jengek Tok Chiu Yok Ong sambil tertawa dingin. Orang lain boleh mencertawakan diriku, boleh mencaci maki diriku, tapi aku tak sudi bertaruh dengan orang lain, sekalipun ini hari gagal, hari esok masih panjang, suatu saat loohu pasti akan berhasil mendapatkan akal untuk merobohkan dirimu, ucapan ini seketika itu juga membuat Xiao Ling tertegun. Aku sungguh tak nyana atas kedudukan serta nama besarmu dalam dunia persilatan, ternyata Tok Chiu Yok Ong yang tersohor bisa mengucapkan kata dua semacam itu teriaknya. Tok Chiu Yok Ong tidak menggubris ejekan orang, sinar matanya menyapu sekejap ketubuh Xiao Hujian yang berbaring di atas rumput lalu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Keadaan penyakit yang diderita ibumu tidak enteng, apabila tidak cepat-cepat disembuhkan mungkin penyakit itu akan kritis dan membahayakan jiwanya. HMM apakah kau ingin menggunakan keadaan dari ibuku untuk memaksa aku orang si Xiao sumbangkan darah buat putrimu seandainya bisa demikian dengan senang hati akan loohu terima usulmu itu kalau cuma sedikit penyakit yang diderita Xiao Hujian, agaknya tak perlu sampai merepotkan dirimu selasumakan dari samping. Dari sakunya ia ambil keluar senjata gelang emasnya, kemudian berdiri menghadang di hadapan tubuh Xiao Hujian. Sambil mendengus dingin Tok Chiu Yok Ong menyapu sekejap wajah para jago yang ada di empat penjuru, kemudian ia bertanya, benarkah kau ingin ajak aku bertaruh orang ini keji, licik dan banyak akal pikir Xiao Ling di dalam hatinya. Penaganya membantu amat besar kesuksesan perkampungan Pek Hoa San Chung, apabila tidak ku basmi cepat-cepat dengan meminjam kesempatan baik ini, di kemudian hari tentu ia bakal mendatangkan bencana bagi umat bulim, walaupun dengan perbuatan ini aku merasa bersalah terhadap putrinya, tapi apa boleh buat, berpikir sampai di situ, segera sahutnya hambar, Bila kau ingin mengajak aku bergerak, dengan care apapun pasti akan Cai Hai layani jadi orang, lo paling tidak suka terikat oleh suatu ikatan, apabila kau ingin ajak aku bertanding, lebih baik kita tak terikat oleh peraturan-peraturan dunia persilatan, menggunakan senjata rahasia, siapa lebih ampuh dialah yang menang, bagus sekali, kau suka menerangkan dahulu akan hal ini. Dapat ditunjukkan kalau Anda masih memiliki jiwa seorang Ung Hyong, Anda terlalu memuji masih ada satu persoalan, mungkin Yung Ong sudah lumah mengutarakannya keluar mendadak si penjuri sakti Siang Hwe menyelah. Persoalan apakah itu bertarung dengan Kero mengerubut, siapa banyak jumlahnya dialah yang menang, hahaha, lo paling benci peraturan bulim tentu saja sesuka hati kalian kalau mau bergebrak dengan jalan mengerubut, baik, kalau begitu biarlah Chai He mohon petunjukmu lebih dahulu seru sumakan sambil layunkan senjata gelang emasnya. Tapi sebelum serangannya mencapai sasaran mendadak terdengar Giyok Lan menjerit lengking, Hujian ia berjongkok dan memeluk tubuh Siao Hujian. Dengan cepat Siao Ling berpaling, ia saksikan tangan serta kaki ibunya gemetar keras, wajahnya pucat-pias bagaikan mayat, sepasang matanya terpejam rapat dan keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya, seakan dua ia sedang menahan suatu siksaan yang hebat. Hatinya jadi terperanjat, tak kuasa lagi air matanya jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Tangan dan kaki gemetar ini menandakan nyonya itu terserang penyakit angin duduk seru Tok Chiu Yok Ong sambil tertawa tergelak. Apabila dibiarkan berlarut dua sekalipun ada tabib sakti yang bisa sematkan selembar jiwanya, namun seluruh badannya lemas dan sepanjang masa ia tak bisa bangun lagi. Beberapa patah kata itu bagaikan sebilah golok yang menusuk ke ulu hati Siao Ling. Apakah Loh Chiam Pue punya kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya perlahan-lahan? Ia bertanya sambil menyeka air mata. Obat tiba penyakit lenyap, tanggungnya akan pulih kembali seperti sedia kala-kala. Begitu mohon Loh Chiam Pue suka turun tangan menolong jiwanya soal menyembuhkan sakit sih gampang sekali. Cuma harga yang Lohu minta sangat tinggi, kuatkah kalian membayarnya bukalah harga selah sengpat secara tiba-tiba. Intan, permata, mutiara, emas murni atau benda berharga apapun, asal kau inginkan tanpa menawar aku orang si seng akan berikan kepadamu. Buat apa emas, intan permata dan segala benda tak berharga itu dalam pandangan Lohu. Benda dua yang tak bernilai sepeserpun, lalu apa yang kau inginkan aku menginginkan darah dalam tubuhnya untuk menolong jiwa putriku sahut Tok Chiu Yok Ong sambil melirik sekejap ke arah Xiao Ling. Ucapan ini seketika itu juga membuat para jago tadi tertegun dan tak tahu apa yang harus diucapkan. Terdengar Tok Chiu Yok Ong tertawa dingin dan berkata kembali, meskipun harga yang Lohu ajukan amat tinggi, namun tidak kupaksa pada orang lain maukah kalian terima permintaan Lohu itu terserah pada keputusan kalian sendiri. Xiao Tai Jian yang selama ini berdiri tenang di sisi kalangan, tiba-tiba buka suara dan berkata, Ling Jiet, usia ibumu sudah lebih dari setengah abad, keadaannya bagaikan kayu yang sudah hampir jadi perahu, sekalipun mati juga tidak mengapa. Sebaliknya usiamu masih muda, tanggung jawabmu amat besar, janganlah disebabkan suatu persoalan kecil sehingga mengacau masalah besar. Xiao Ling tidak menyahut, mendadak ia tertekuk lutuh di hadapan ayahnya dan berseru, harap dia memaafkan dosa Ananda yang tak dapat menuruti permintaanmu, cinta kasih ibu tiada bandingannya di kolong langit, sekalipun Ananda harus mati pun Ananda rela asal selembar jiwa ibu dapat tertolong. Para jago yang ada di empat penjuru dapat merasa betapa penting dan seriusnya masalah tersebut, mereka sama dua membungkam dan tidak berani ikut menyela barang sekecap katapun. Lama sekali Xiao Taijian termenung, akhirnya ia berkata, bangunlah lebih dahulu apabila kau memang punya maksud untuk berbakti, tentu saja aku tak bisa banyak bicara, terserah pada keputusanmu sendiri. Xiao Ling segera mengucapkan terima kasih dan merangkak bangun, setelah itu kepada Tok Chiu Yokong katanya, baiklah, aku suka menyumbangkan darah dalam tubuhku untuk menolong selembar jiwa putrimu, kau sendiri Eloo yang menyetujui permintaanku itu, bukan Loho yang paksa dirimu selatok Chiu Yokong sambil tersenyum. Setiap patah kata yang telah ku ucapkan, selamanya tidak pernah ku sesalkan lagi, apakah kau tidak percaya? Loho percaya padamu ia segera melangkah menuju ke tempat di mana Xiao Fujian berbaring, seraya maju hardiknya ketus. Ayoh Minggir semua kiranya Xiang Huiye serta Sumakan berdiri sejajar menghadang di hadapan Xiao Fujian dan menghadang dirinya, tapi berhubung keadaan situasi pada saat ini sudah berubah, terpaksa mereka menurut dan menyingkir ke samping. Setibanya di sisi tubuh Xiao Fujian, Tok Chiu Yokong memeriksa sejenak air muka dari nyonya itu, kemudian tertawa. Nah, bagaimana kalau kalian pun menyaksikan bagaimanakah tabib sakti nomor wahid di kolong langit dewasa ini turun tangan Giyoklan yang berdiri di sisi Xiao Fujian mendadak menyela dengan suara dingin, ilmu pertabibanmu memang lihai, tapi kepandayanmu menggunakan racun jauh lebih lihai lagi, Buddha pernah dengar dari mulut Senbok Hong yang mengatakan Tok Chiu Yokong mempunyai kepandayan dan untuk menyalurkan racun lewat sesuatu benda, tidak salah, Lo Ohu memang memiliki kepandayan semacam itu, tapi aku tidak bakalan sudi melukai seorang nyonya tua yang sama sekali tidak bertenaga untuk melawan. Mungkin saja penyakit yang diderita Lo Ohu Jien tidak seberat dan seserius apa yang kau katakan tadi, namun kau sengaja melukiskan keadaan tersebut sedemikian serius dan parahnya dengan maksud memaksa Xiao Kong Chu untuk sumbangkan darahnya guna menolong selembar jiwa putrimu, Tok Chiu Yokong mendengus dingin, dari dalam sakunya ia ambil keluar sebatang jarum perak dan berkata lebih jauh, asal jarum dari Lo Ohu ini ditusukan ke dalam tubuhnya, ia segera akan sadar kembali, Tok Chiu Yokong, seandainya kau berani mencelaka ibuku secara diam dua, tahukah kau apa yang bakalku lakukan selasyauling dengan nada serius? HMM tidak nanti kau bisa melukai Lo Ohu. Putrimu akan kubunuh lebih dahulu, agar jerih payahmu selama puluhan tahun untuk menolong jiwa putrimu berantakan, dan akan ku persilahkan kau mencicipi bagaimana rasanya kalau seorang ayah kehilangan putrinya yang tercinta, aaaai orang lain mungkin tak bisa menakut dua iaku si Tok Chiu Yokong tapi kau, mungkin sama mempunyai kemama puan tersebut. Siauling tidak ambil gubris, ia menjulurkan tangannya sambil berbisik lirih kepada diri Kim Lan, pinjamkan pedangmu kepada ku Kim Lan mengiakan dan mencabut keluar pedangnya yang kemudian dipersembahkan kepada si anak muda itu. Sepasang mati Siauling berkilat, ia menatap wajah Tok Chiu Yokong tajam dua lalu berkata, Hei Tok Chiu Yokong, pernahkah kau menyaksikan ilmu pedang yang dimiliki aku orang Siauling dengan kepandaian tusuk jarum Lo Ohu yang tiada tandingannya di kolong langit, ingin ku tukarkan dengan melihat sejurus ilmu pedangmu dalam pada itu suasana dalam kalangan diliputi ketegangan, sinar mati semua orang sama dua dicurahkan ke tangan Siauling wajah semua orang diliputi kesedihan dan kedukaan yang tak terhingga. Sinar mati Siauling dialihkan ke arah sebuah pohon pendek yang berada kurang lebih tiga tombak di hadapannya, kemudian ia berseru. Baiknah perhatikanlah secara seksama diam dua hawa murninya disalurkan ke seluruh tubuh, lalu perhatiannya ditumpahkan ke atas lengan sebelah kanan. Tampak pedangnya perlahan-lahan diangkat ke atas mendadak pergelangannya bergetar dan pedang tersebut terlepas dari genggamannya. Terciptalah serentetan cahaya ke perak dua an yang amat menyilaukan meta, dengan membawa hawa pedang serta desiran yang tajam segera meluncur 4-5 tombak tingginya ke angkasa. Berada di tengah udara pedang tadi berputar dua lingkaran, kemudian laksana sambaran kilat meluncur ke arah pohon pendek itu. Serentetan cahaya tajam mengelilingi pohon tersebut dengan cepatnya, di mana sinar keperak-perakan berkelebat lewat dahan ranting dan gedaunan sama dua rontoh ke atas tanah. Menanti cahaya pedang sudah sirap dan pedang itu kembali ke wujudnya sebagai senjata, maka pohon syurng yang pendek tadi pun tinggal sebuah pohon yang gundul dan tak nampak lagi ranting atau daun barang sedikit pun jua. Para jago sama-sama dibikin berdiri melongo dengan metel, terbelalak oleh demonstrasi ilmu pedang terbang tersebut, lama sekali mereka baru perdengarkan seruan memuji dan helaan napas. Sedang Tok Chiu Yong pun mengangguk sambil berkata, seingat looh selama 50 tahun belakangan dalam kolong langit cuma ada 4 orang jago kangow yang memiliki kepandaian sedasyat itu, tiga orang di antaranya terjerumus ke dalam istana terlarang dan hingga kini belum diketahui kabar beritanya, ia merandek sejenak, tiba-tiba serunya sambil pertinggi suaranya, apa hubunganmu dengan Chung San Pek? Siaw Ling rada tertegun tatkala mendengar ia menyebutkan nama Chung San Pek, namun dengan cepat sahutnya juga. Dia adalah guruku usiamu masih amat muda namun keberhasilanmu dalam ilmu silat melanggar kebiasaan dari keadaan umum, apabila dengan loohu tidak salah maka kecuali Chung San Pek maka kau masih mengalami pelbagai penemuan aneh yang berada di luar dugaan, diam dua Siaw Ling terkejut dengan pernyataan tersebut pikirnya, sungguh lihai orang ini, apakah ia pun dapat mengetahui kalau aku pernah makan jamur batu berusia seribu tahun, ia tidak menjawab sebaliknya berseru. Dengan andalkan ilmu pedangku ini, apakah tidak dapat ku cabut selembar jiwa putrimu? Aku rasa lebih dari cukup, tapi belum tentu kau bisa melukai loohu dengan kepandayanmu itu. Habis bicara jarum perak di tangannya segera ditusukkan ke depan dada Siaw Hujian. Ilmu tusuk jarum yang dimiliki orang ini benar dua lihai sekali, tatkala jarum tersebut menembusi jalan darahnya, Siaw Hujian segera menghembuskan napas panjang. Ilmu pertabibanmu benar dua luar biasa, tidak malu kau disebut si raja obat. Di bawah tangan loohu tak pernah ada penyakit yang tak bisa kusembuhkan, tampaklah jarum perak di tangan Tok Chiu Yokong bekerja cepat, dalam sekejap mati ia sudah menusuk dua belas jalan darah di tubuh Siaw Hujian. Setelah itu jarum tadi baru disimpan kembali dan ambil keluar sebuah botol porselen lalu dilemparkan ke arah Siaw Ling. Apa isi botol ini bagaimana care penggunaannya? Tanya Siaw Ling sambil menyambut botol tersebut. Tok Chiu Yokong tertawa hambar, jengeknya, seumpama kata loohu ada maksud mencelakakan dirimu, maka pada saat ini kau sudah keracunan, sinar matanya menyapu sekejap ke arah para jago kemudian tertawa terbahak dua, tambahnya. Namun kau boleh berlegah hati, loohu masih membutuhkan darah segar dalam tubuhmu untuk menolong jiwa putriku, maka tidak nanti ku racuni badanmu, Siaw Ling tahu kalau ia memiliki kepandayan untuk meracuni seseorang dengan meminjam sesuatu benda, maka mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Tok Chiu Yokong berkata lebih jauh. Dalam botol porselen itu berisikan lima butir pil, bukan saja bermanfaat untuk menambah tenaga dan tambah usia, seandainya tiap hari menelan sebutir maka menanti kelima butir pil itu sudah habis ditelan maka tenaga serta kesehatan ibumu akan pulih kembali seperti 20 tahun berselang, kau harus baik dua menyimpan benda itu. Terima kasih atas pemberian obat mujarab ini. Sebagai tanda bukti apabila ucapan loohu tidak bohong, lima hari kemudian loohu baru akan datang lagi kemari sambil membawa putriku tak kalah berbicara. Sinar matanya memancarkan cahaya pengharapan yang tak terkirakan, sewaktu memandang Siaw Ling wajahnya pun memancar keluar rasa kasih sayang bercampur rasa gelisah. Siaw Ling menghembuskan napas panjang katanya, perkataan seorang lelaki sejati berat laksana gunung Taisan, harap Yokong berlegah hati, apabila lima hari kemudian ibuku benar dua sehat dan segar kembali seperti apa yang Yokong katakan, Caihe pasti akan persembahkan darah segar dalam tubuhku dengan sukarlah. Bagus, loohu percaya dengan perkataanmu itu. Ia putar badan dan sekali enjot sudah berada dua tombak dari tempat semula lalu dalam sekejap mati lenyap tak berbekas. Menanti bayangan tubuh Tok Chiu Yokong sudah lenyap dari pandangan, Seng Pat segera maju dan menjura kepada diri Siaw Ling, Katanya, To'ako, benarkah kau hendak berikan darah di dalam tubuhmu untuk menolong putri dari Tok Chiu Yokong setelah ku sanggupi permintaannya, mana boleh ku bohongi orang itu To'ako, dewasa ini kau telah memikul tanggung jawab yang amat berat sekali selatu kiu dengan hati cemas. Nasib dan keselamatan seluruh umat bulim terletak di atas pundakmu, mana boleh kau mengorbankan diri demi orang lain sepanjang masa aku si pencuri tua pun paling pegang janji, setiap perkataan yang telah ku ucapkan selamanya tak pernah disesalkan kembali sambung si pencuri sakti Siang Huiye. Namun keadaan dari Siaw Heng pada saat ini berbeda sekali, meskipun kau ingkari janji, aku rasa kawan dua bulim tetap akan menghormati dirimu, maksud baik Cui sekalian biarlah ku terima di dalam hati saja aku rasa persoalan ini tak usah dibicarakan lagi, Seng Pat tak bisa berbuat lain, ia berjalan ke hadapan Siaw Taijian dan berkata lirih, Elo Opek, keselamatan Siaw To'ako seorang mempengaruhi nasib dan keselamatan seluruh bulim berada dalam keadaan seperti ini rasanya cuma Elo Opek seorang yang mungkin dapat menghalangi niatnya ini, harap Elo Opek suka mengutarakan beberapa patah kata untuk menghalangi niat dari Siaw To'ako ini, tentang soal ini, sulit sekali begitu untuk buka suara sahut Siaw Taijian dengan alis berkerut, dengan darahnya ia tukar obat mujarab untuk menolong jiwa ibunya, perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang berbakti pada orang tua, ia sudah menyanggupi orang untuk memberikan darahnya sebagai balas jasa, hal ini merupakan suatu perbuatan yang menyangkut soal kepercayaan, apabila kau suruh aku ajari puteraku untuk ingkar janji, aku, aku yang jadi ayahnya terasa sukar untuk mengatakan keluar ucapan ini membuat Sengpe tertegun, lama sekali ia baru bisa menyaut. Nasahat Elo Opek benar sekali, dalam pada itu meski ucapan Siaw Taijian gagah dan pakai aturan, namun teringat nasib putera kesayangannya di mana beberapa hari lagi akan meninggalkan mereka untuk selama duanya tak urung hatinya merasa sedih dan terharu juga. Ia segera melengos dan duduk di sisi batu cadas sambil memandang awan di angkasa. Sipit besi berwajah dingin Tukyau, walaupun berwajah dingin dan hambar padahal dia adalah manusia yang berhati wulas, peristiwa yang menimpa Siaw Ling ini amat mencemaskan hatinya, melihat Siaw Taijian tak mau menasehati putranya terpaksa ia berjalan ke sisi Giyok Lan dan berkata dengan suara lirih, Nona Giyok Lan, aku lihat persoalan ini hanya Hujian seorang yang mungkin bisa menghalangi niatnya, menanti Hujian mendusin nanti lebih baik kita ceritakan kisah ini kepadanya, sebelum Giyok Lan menjawab, Siaw Ling telah berkata lebih duluan. Giyok Lan, apabila ibuku mendusin nanti aku melarang kau untuk memberitahukan peristiwa ini kepadanya, Giyok Lan tak berani membangkang terpaksa ia menurut. Akan budak ingat terus to aku, maukah kau dengarkan beberapa patah kata dari Siaw Teseru Tukiyu dengan alis berkerut? Apabila persoalan itu tiada sangkut pautnya dengan peristiwa tersebut, Siaw Heng akan mendengarkan dengan senang hati, kalau demikian adanya, Siaw Te pun tak usah banyak bicara lagi. Aku lihat memang ada baiknya kalian tak usah membicarakan soal ini lagi saudara tuh, tak usah berbicara lagi selaseng pet dengan nada keras. Tuh aku sudah mantapkan hatinya untuk berbuat demikian, sekalipun kita nasihatilah lebih jauh pun tak berguna, sementara itu Siaw Hwe mendengak memandang cuaca lalu berkata, Tok Chiu Yok Ong membutuhkan sekali darah dalam tubuh Siaw Heng, aku rasa ia tak berakal membocorkan jejak kita semua, metode wasenbok ahang lebih luar pun tidak bakal berhasil menemukan tempat persembunyian kita asal kita bertindak lebih hati dua rasanya berdiam 3-5 hari lagi pun jejak kita tak berakal kunangan, hanya saja tempat ini kekurangan bahan makanan bagi kita orang dua. Kango sih mencari burung atau binatang buru ampun sudah cukup untuk menangsal perut, tetapi Siaw Hwe lo Ociampo E serta Hujien tidak biasa dengan penghidupan cara begini. Aku si pencuri tua ada maksud untuk pergi mencuri sedikit bahan makanan, entah siapakah di antara kalian yang suka menemani aku si pencuri tua aku orang si Siaw pandai berbohong tapi tidak punya kepandaian mencuri, ingin sekali kuikuti diri Siaw Heng untuk menyaksikan bagaimana hebatnya kepandaian mencurimu seru Siaw Pat sambil tertawa. Kedua orang itu sengaja menghalangi Siaw Ling untuk berlalu dari sana, kemudian setelah berkata kepada diri Siaw Hwe, Ye, ee, ee pencuri tua, tindakan yang kau ambil dalam menghadapi peristiwa ini membuat Siaw Hwe merasa kurang setuju. Persoalan apa lima hari lagi Tok Chiu Yok Ong akan balik lagi bersama dua putrinya? Bukankah kau pun mendengar perkataan itu? Aku dengar Siaw To aku tidak ingin mengingkari janji, maka kita harus berusaha keras untuk meninggalkan tempat ini agar Tok Chiu Yok menubruk tempat kosong, apabila waktu ditunda lebih lama mungkin ia bisa berubah pikiran aku. Si pencuri tua tidak setuju dengan caramu itu. Apakah kau mempunyai care lain yang jauh lebih baik? Akal bagus sih? Tidak, cuma care ini mungkin jauh lebih bagus daripada caramu tadi. Kalau begitu cepatlah kau utarakan Siaw To aku mu itu walaupun berusia sangat muda tapi jadi orang sangat pegang janji dan tidak ingin urusannya dihalangi orang lain, sekalipun dalam lima hari ini kita berhasil menghindari penguntitannya, namun lama-kelamaan si Tok Chiu Yok Ong tersebut bakalan berhasil juga menemukan dirinya, maka dari itu aku si pencuri tua mempunyai akal lain yang jauh lebih bagus, agar bibit bencana ini lenyap untuk selamanya. Sudahlah, jangan jual mahal lagi cepatlah katakan kita harus berusaha untuk menemukan Bebun Huiye dan minta ia kirim beberapa orang jago lihai bersembunyi di jalan yang penting menanti Tok Chiu Yok Ong datang memenuhi janji, kita serang dirinya secara serentak dan membinasakan dirinya saat itu juga atau paling sedikit membinasakan putrinya orang ini berhati keji dan sudah banyak melakukan kejahatan, rasanya sekalipun kita bokong dan kita keroyok sampai mati pun bukan suatu perbuatan yang patut disesalkan, demi selamatkan selembar jiwa Toa Koku, sekalipun aku orang Shiseng harus melakukan suatu perbuatan yang memalukan pun tidak mengapa, cuma takutnya seumpama peristiwa ini sampai diketahui oleh si Yau Toa Koku. Ia tentu akan marah dan kemungkinan besar bakal memutuskan hubungan persaudaraan dengan diriku, persoalan ini justru jangan sampai diketahui olehnya, kalian Tiong Chiu Siangku tak usah turun tangan, biarlah aku si pencuri tua dengan mengajak sumakan serta para jago lainnya yang dikirim Bebun Huiye rasanya sudah lebih dari cukup, seandainya Bebun Huiye tidak berhasil ditemukan, seumpama Bebun Huiye tidak ditemukan, terpaksa kalian Tiong Chiu Siangku harus ikut serta di dalam perbuatan ini, ah, seandainya memang tiada akal lain terpaksa kita berbuat demikian saja, sambil bercakap dua sambil melakukan perjalanan, tanpa terasa sampailah mereka di dalam sebuah dusun. Siang Huiye suruh Seng Pat menunggu di luar dusun, sedang ia masuk ke dalam kampung seorang diri. Beberapa saat kemudian ia sudah muncul kembali sambil membawa beberapa ekor ayam dan bebek, dua kantung tepung mie, mangkuk kuali dan barang dua keperluan lainnya. Semua benda ini kau dapatkan dari mencuri seru Seng Pat sambil geleng kepala. Walaupun aku si pencuri tua tidak becus, namun tidak nanti ku curi barang milik orang miskin, kesemuanya ini aku beli dengan harga 10 tahil perak, terlalu mahal, terlalu mahal, kau tidak becus untuk berdagang heee, heee, membicarakan soal berdagang sudah tentu aku si pencuri tua terpaksa harus menyerah, bagaimanapun juga uang itu adalah ku dapatkan dari mencuri, sekalipun digunakan lebih banyak pun tidak mengapa, ia merandek sejenak, lalu terusnya, kira dua harus pulang sekarang bukankah kau hendak mencari bebun huye sekalipun gelisah juga tak usah terlalu tergesa dua, waktu lima hari masih amat panjang, seandainya kau pulang seorang diri siau toa komu tentu akan menaruh curiga. Lebih baik besok saja aku si pencuri tua pergi sendiri cari orang shibe itu, begitulah maka kedua orang itu pun dengan membawa ayam, bebek serta keperluan dapur segera pulang ke lembah, tatkala tiba di sana senja pun telah menjelang tiba. Kim Lan serta Gio Lan telah siapkan sebuah gua yang telah dibersihkan untuk siau hujian berbaring, sebagai alasnya diberilah setumpukan rumput dua kering yang lunak dan empuk. Ilmu tusuk jarum serta pil yang ditinggalkan Tok Chiu Yong benar dua sangat mujarab, setelah siau hujian menelan sebutir pil itu kesehatannya banyak sudah pulih dan ia pun sudah sadar serta dapat kenali siau ling sebagai putranya yang dirindukan siang malam. Di bawah rawatan Kim Lan serta Gio Lan yang suka cerita dan bergurau, meski tinggal di gunung yang sunyi dan terpencil namun siau hujian merasa senang dan bahagia sekali. Sedang siau tai jen duduk menyepi seorang diri di luar goa, pikirannya bimbang dan kalut, ia merasa sedih karena baru beberapa hari berjumpa kembali dengan putranya, siapa sangka mereka bakal berpisah kembali untuk selamanya. Walaupun dia adalah seorang yang berjiwa besar namun cinta kasih seorang ayah terhadap anaknya membuat ia tak urung merasa sedih hati juga. Siau ling sendiri pun selalu mendampingi ibunya yang sudah tua, teringat lima hari lagi ia bakal berpisah untuk selamanya, si anak muda ini ingin sekali menggunakan kesempatan baik untuk berkumpul dengan ibunya yang tercinta. Malam ini Kim Lan demonstrasikan kepandayan memasaknya dan membuat hidangan malam itu lejat dan nikmat. Siau hujian memuji tiada hentinya atas kemampuan Kim Lan malam itu ia bersantap banyak sekali. Setelah santap malam, udara semakin gelap gulita, dalam gua pun dibuat seunggukan api unggun. Kesehatan Siau hujian sudah banyak pulih kembali di bawah sorotan api unggun ia bercakap-cakap dengan Kim Lan serta Giok Lan. Memandang dua orang dayang tersebut, tiba-tiba nyonya tua itu teringat akan dirigak Siau ca, maka dengan sedih ia segera bertanya, sejak perpisahan pada lima tahun berselang hingga ini hari belum pernah kami bertemu lagi tapi Ananda sudah mendapatkan kabar beritanya, beberapa hari lagi menanti kesehatan ibu sudah pulih Ananda akan pergi mencari dirinya, belum habis ia bicara mendadak si anak muda itu membungkam, teringat dalam masa hidupnya kali ini tak mungkin bisa berjumpa lagi dengan encigaknya, ia merasa hatinya seperti diaris dua, saking sedihnya kepalanya tertunduk rendah-rendah dan mulut bungkam dalam seribu bahasa. A-a-a-a-i, Siau ca bocah itu memang menyenangkan gumam Siau hujian tak kala ia masih berada di sisikum aku masih tak merasakan sesuatu, tapi sejak kepergiannya kau merasa amat rindu sekali dan kian hari rasa rinduku kian bertambah, ia berpaling memandang sekejap dua orang dayang yang ada di sisinya dan menambahkan, dua orang nona ini pun menyenangkan hati, di kemudian hari, Siau ling khawatir ibunya dalam keadaan senang tak sanggup mengeram, buru-buru ia menimbrung, penyakit yang ibu derita belum sembuh lebih baik jangan banyak bicara, beristirahatlah dengan tenang, Ananda pun akan beristirahat, habis bicara ia bangkit berdiri dan berlalu.